Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini saya masak dua macam, bihun Vietnam, lalu menu kedua adalah teriyaki, daging baki. Bihun Vietnam ini sangat kaya akan vitamin, karena bahan-bahan yang digunakan itu seperti kol ungu, antioksidan, mengandung vitamin A, B, C, D, dan vitamin K. Pada masa pandemi ini kita kan butuh banyak vitamin ya, jadi kita bisa tambah menu yang alami, yang kaya akan vitamin, sehat buat keluarga kita, dan sangat enak dimakan karena rasanya segar sekali. Teriyaki kita kan rata-rata orang suka ya, enggak anak kecil, enggak dewasa, rata-rata suka dengan teriyaki. Dan kebetulan saya dapat daging nabati itu yang teksturnya mirip, jadinya begitu lihat ada daging nabati seperti itu. Jadi saya langsung, kayaknya ini cocok nih kalau buat teriyaki, pasti enak. Dan ternyata banyak yang makan juga kalau kita enggak jelasin, dia juga enggak tahu bahwa itu bukan daging. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, mama mama di rumah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Senang sekali hari ini hadir kembali dapur mama dan bersama saya, mama Lulu. Hari ini saya ingin berbagi dua resep makanan yang sangat enak dan gampang diolahnya. Yaitu bihun Vietnam dan daging nabati rasa teriyaki. Mari kita mulai memasaknya. Mama mama di rumah, hari ini kita mau masak bihun Vietnam. Bahan-bahan yang kita pakai adalah bihun. Kemudian daging nabati. Daging nabati. Untuk bumbu daging nabati ini kita mau pakai kecap manis. Kemudian saus jamur. Gula pasir. Dan garam. Toppingnya kita pakai kacang yang disangrai. Ini daun ketumbar, daun yang sui. Terus kita juga pakai cabai rawit merah. Kita pakai juga bunga kecombrang. Pakai juga daun kemangi. Kemudian kol ungu. Dan wortel. Ini juga kita pakai lemon. Mama mama sekarang kita mulai memasak. Pertama-tama saya akan memotong wortel terlebih dahulu. Kita iris halus-halus. Seperti korek api ya. Halus-halus. Sekarang kita potong kol. Bunga kecombrang. Bunga kecombrang. Bunga kecombrang. Sebenarnya bunga kecombrang ini kita cuma ambil wanginya ya. Kita nggak perlu taruh terlalu banyak sih. Ya. Campur di kol ini sedikit. Terus di bumbunya nanti. Nanti di bumbunya kita juga kasih sedikit kecombrang. Bunga kecuali. Sekarang kita potong cabai rawit ya. Ini kita mau buang bijinya kita bisa dipilih dulu. Nanti buang bijinya jadi lebih gampang. Saya biasanya suka pakai gunting. Kita iris halus-halus ya. Jadi nggak terlalu pedes rasanya. Nah ini cabai yang sudah dipotong halus-halus ya. Ya sudah ditambah kecombrang juga di dalamnya. Sekarang kita mau bikin acar wortel sama kol ungu. Ya kita kasih garam kira-kira 2 sendok teh. Sekarang kita potong lemon. Lalu kita peras. Kita ambil airnya. Kita memeris lemon ini di cabai. Selanjutnya kita beri garam. Garam juga sesuai selera kita. Bisa 2 sendok seperti itu. Kalau nggak mau terlalu asin boleh kurangin juga. Kemudian kita aduk ini. Kita nggak masukkan gula. Karena nanti gulanya akan kita buat karamel. Setelah jadi karamel baru kita tuang kembali ke bumbu ini. Nah buat yang ini wortel. Tadi kita sudah beri gula, garam, dan air jeruk lemon. Sekarang kita aduk, kita diamkan sampai kira-kira setengah jam lah ya. Setelah merestap nanti baru kita bikin bihunnya. Ini sama kol yang sudah saya kasih bunga kecombrang, garam, gula, dan lemon. Kita aduk-aduk juga sampai menyeresap nanti. Sambil kita siapkan gula karamel. Sekarang kita mulai membuat gula karamel. Gulanya dibikin karamel terlebih dahulu. Pertama kita membiarkan gulanya mereleh. Nggak perlu diaduk dulu. Nanti setelah mulai meleleh baru kita mulai aduk. Ya gulanya sudah mulai meleleh. Oke, nah kita mulai aduk-aduk setelah nanti kelihatan sudah agak coklat, sudah seperti karamel. Baru kita tambahkan air. Nah warnanya sudah mulai sedikit coklat ya. Kemudian kita tambahkan air. Setelah kasih air dia agak bisa mengkristal ya. Kita membiarkan dia larut kembali. Ini ya gula tadi yang kita pakai gulanya agak putih. Jadi sausnya ini gula airnya jadi kelihatannya sedikit kuning. Tapi kalau kita pakai gula yang kuning dia warnanya akan lebih coklat. Nah jadi kalau warna ini nanti kita lihat kalau jadinya kurang agak pucat ya. Nanti kita bisa tambahkan saus cabai. Ya ini sekarang sudah larut semua ya gulanya. Kita boleh matikan apinya. Kemudian kita siapkan bihun dan daging narlati. Kita sekarang masak air sudah mendidih. Kita tinggal rebus bihunnya. Ini bihunnya kalau di sini kan susah beli bihun Vietnam ya. Saya pakai bihun Thailand. Sudah mendidih. Kita angkat sekarang. Selanjutnya kita akan menggoreng daging nabatinya. Sekarang kita mulai menggoreng daging nabatinya dengan sedikit kira-kira 2 sendok minyak ya. Kita tumis. Setelah minyaknya terlihat sudah merata. Setelah minyaknya terlihat sudah merata. Kita masukkan kecap manis. Kita kasih sedikit saus jamur. Kita tumis sampai terlihat berminyak licin. Ini sudah cukup. Sekarang kita menuang air gula yang sudah kita masak tadi. Ini sausnya yang sudah kita tambahkan air gula karamel. Ibu-ibu waktunya mungkin enggak banyak ya. Jadi kalau butuh waktu banyak mungkin jadi sungkan juga masaknya ya. Tapi ini sangat gampang. Nah kalau untuk bihun Vietnam mungkin kelihatannya memang banyak prosesnya. Tapi itu kita boleh bikin sausnya kita bikin satu hari sebelumnya. Jadi bisa dicicil. Jadi gampang juga enggak sulit. Bahan-bahannya sekarang semua sudah siap. Tinggal kita menyajikan bihun Vietnam ini. Kita kasih water yang tadi sudah kita beli acar. Lalu kita kasih kol. Daging nabati. Lalu kita kasih sedikit kacang yang sangray. Ya kita siram dengan sausnya. Ini mama-mama di rumah bihun Vietnam yang sudah jadi. Bihun ini selain gampang diolah dan juga kaya akan nutrisinya. Karena kita buat dari kol yang banyak vitamin dan mineral. Itu juga ada wortel dan lemon. Sangat sehat dan sangat segar. Coba masak di rumah nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!